Viral di media sosial TikTok, Siska Kul memindahkan minimarket ke rumahnya. Dalam video yang beredar, tampak segerombolan kurir berpakaian merah menuju rumah sang influencer. Warga net sempat dihebohkan dengan gerombolan kurir minimarket berpakaian merah di jalan raya. Informasi mengenai gerombolan kurir tersebut juga sempat diunggah melalui akun Instagram at cktinfo. Dari video yang diunggah, informasi ini berasal dari pengendara kendaraan permotor yang kebetulan melintas di daerah tersebut. Mengingat tidak ada keterangan apapun, banyak warga net yang lantas bertanya-tanya mengenai gerombolan kurir itu. Setelah ditelusuri, gerombolan kurir tersebut ternyata menuju rumah influencer Siska Kul. Hal itu diketahui setelah aktivitas para kurir tersebut diunggah ke akun TikTok miliknya. Dalam munggahan itu, Siska menceritakan ia dan adiknya ingin memasak wakyu A5, tetapi ternyata minyak zaitun di rumahnya habis. Karenanya, ia mencoba membeli minyak tersebut lewat layanan aplikasi dari salah satu minimarket. Selain minyak zaitun, Siska ternyata turut membeli produk kebutuhan rumah tangga lain di layanan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya barang yang dikirimkan. Menjelang akhir videonya di TikTok, ia pun memperlihatkan rombongan kurir bercaket merah yang sedang mengantar paket yang baru saja dibelinya. Mengingat banyaknya barang yang ia beli, Siska pun menyebut rumahnya menjadi seperti minimarket. Terlebih barang-barang tersebut lantas disusun dirak etalase seperti yang biasa ditemukan di minimarket. Karenanya, tidak heran jika saat di awal dia menyebut video ini sebagai cara memindahkan minimarket ke rumah. Selama ini, Siska dikenal sebagai sosok yang mengkreasikan berbagai jenis makanan dengan harga mahal. Hal itu yang membuat banyak orang tertarik dengan berbagai unggahannya. Wah, panik, rame-rame nih. Sert. Cara pindahin minimarket ke rumah cek. Hari ini aku dan adikku ingin sekali memasak wakil alimai yang dibalut emas. Tapi ternyata olive oilnya sudah habis. Langit, bisakah aku buat cek bersahabat? Aku dan adikku tidak bisa ke minimarket. Adikku pinter sekali yang memberitahu aku ada aplikasi Alphagift dari Alphamart. Aku bisa belanja sesuka hatiku dengan aplikasi Alphagift. Dan ada voucher cashback sampai Rp22.000. Aku dan adikku suka sekali cashback. Jangan lupa beli olive oilnya, mari kita check out. Sembari menunggu pesan yang datang, aku dan adikku berjogit TikTok yang lagi hype. Pesaran Alphagift kita sudah datang. Cepat sekali, tidak sampai 30 menit sudah sampai. Wah, waktu terakhirnya kakak banyak sekali abang kurir Alphagift yang mengantar pesanannya. Untung pakai Alphagift, bebas ongkir. Aku baru menyadari jika rumahku seperti minimarket. Ini dia olive oil yang aku butuhkan. Aku tidak perlu pulang rumah karena ada aplikasi Alphagift yang mudah dan hemat. Aku ingin mendapat aplikasi Alphagift di setiap handbagu karena Alphagift berjabat tanpa batas. Belanja pakai Alphagift bisa pindahin minimarket ke dalam rumah. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!